Intro Intro BBI Yayar IBBI Hebat BBI Madju Intro Ya sahabat bonsai jumpa lagi dengan saya Madi Suka di channel youtube Suka-suka lebih bonsai Channel yang seru memberikan informasi Dan inspirasi dunia bonsai Nah teman-teman kali ini Kita kontrol di kebun Di kebunnya suka-suka Seperti apa Dan bagaimana programnya Selalu berbagi Kita cek salah satu Pohon-pohon programan kita Nah tentunya Dalam Memperhatikan atau ngecek Setiap hari itu Tentunya ada juga yang Pengarahan atau perbaikan Seperti apa prosesnya Dalam prosesnya Pohon itu Terutama yang ada di kebun Dan studio suka-suka Butuh Mengarahkan rutin ya Atau butuh pengarahan Karena untuk mendapatkan hasil yang Bagus terutama pohon-pohon to max Buat sahabat-sahabat Biar bermanfaat ya Nah Di hadapan saya ada sebuah pohon sancang Yang diprogram dalam pot Nah disini kita membahas Atau memangkas ya Berapa tunas-tunas yang liar Nah teman-teman perhatikan Pohonnya seperti ini Kondisinya Nah ini Kita program Ini kita buat mungkin berbatang dua Twin teman-teman Karena buat twin Nah ini batang Awalnya ini cabang kecil Tak loss Biar besar seperti ini Nah juga Kita patikan titiknya Ini Awalnya Jabang Tak besarin Biar sama dengan batang ini Ambil mirip Jadi dapet dua batang kita Nah disini temannya Kita buat twin aja nanti Disini mahkota utamanya Kata sini mahkota utamanya Nah ini nanti Petang kedua ini mahkota kita buat disini Nah ini udah kita potong Nah untuk mendapatkan hasil maksimal Bungunya Kita harus ngeloss ya Loss dengan sabar Dengan perhatikan konsepnya Ini juga saya udah motong Kemarin ya Ada pangkas Kita udah motong sini Ini Kita buka Nah ini saya rasa udah cukup Dengan besar batang seperti ini Saya rasa ini udah cukup Bangkas dulu nih Yang mana kita bangkas Ini udah cukup Kita bangkas aja Panjang Ini udah cukup nih Teman-teman Nah ini di bawah nih Kita buang saja Terlalu big boy Kita perhatikan dulu Boleh nanya gimana Teman-teman Mungkin bertanya Terlalu panjang ya Nah kita biarkan aja Dulu panjang seperti ini Gimana nanti enaknya Gimana dipotong Sambil kita pelajari Jangan langsung dipotong Teman-teman Nah kalau dipandang pun Tidak enak Nah biarkan dulu Nanti seperti apa Perkembangan prosesnya Karena disini kan Ada pembesaran lagi Kalaupun posisinya Nanti kita ambil Posisi seperti ini Kemungkinan ini kita pakai Kita potong disini Ya Kalau posisinya begini Kemungkinan kita semua dipakai Perlu kawat Perlu kawat Ya ini tekup sedikit Sobat bonsai Kita gunakan kawat Kita tekup ke bawah Dikit Nah kalau kita pangkas disini Teman-teman Jadi kita menghambat Pertumbu siri Karena tidak cukup Otomatis kita potong disini Untuk membesar yang diatasi Nah ini loss dulu Jangan dipotong Biarkan aja Kalaupun nanti sudah Membengkak besar Teman-teman Main cutting aja Silahkan Jadi udah besar Kita potong Sama dengan ini Jadi Nah jadi Saya main potong aja disini Nah ini dia saja cukup Saya potong Ini juga ada cukup Saya potong Minim menggunakan kawat Nah ini teman-teman Kita cek dimensinya Nah ini teman-teman Ini kosong nih Namun yang terlihat Di belakang ini Tangan saya perhatikan Perhatiin Kenapa Kecilnya dimensinya Ya ini juga Nah ini nanti naik Perhatikan dari celah-celahnya yang ada Jadi dari sini Jadi yang muncul nanti disini Terima kasih Ya tetap kait akar Jadi akarnya Kurang enak ya Kita pecah ya Akarnya kita pecah teman-teman Dengan kondisi poan seperti ini Namun Di sini perlu alat Untuk pemecahannya Kalau kita biarkan gini Kurang bagus Ya perhatikan Video berikutnya teman-teman Selesai itu berbagi Buat teman-teman Tadi kita bahas Praktek Ya mengerjakan Atau Cek kontrol selalu Puan-puan yang ada di Kebunnya Suka-suka Semoga bermanfaat Nah untuk pecah akar Silahkan ikuti Channel Youtube Suka-suka Bukun saya Seperti apa Puan ini Pecah akarnya Dengan kondisi poan seperti ini Ya selesai itu Jumpa lagi Lain kesempatan Terima kasih Selamangat selalu Salam demik Selamat menikmati